Selamat malam Konsisten dengan misi Sidang jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus Dalam dunia yang serba maju dan penuh persaingan ini Banyak orang suka mencari nama Mencari hormat dan kedudukan Namun melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini Memperlihatkan tokoh-tokoh Alkitab Yang tidak mencari kepentingan dan kemuliaan diri mereka Melainkan hidup bersaksi Untuk mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan Raja Daud dalam masmur bacaan kita tadi Nabi Yesaya Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil Begitu juga Rasul Paulus Raja Daud bersaksi dan memuliakan nama Tuhan Bahwa Tuhan lah yang mengangkat dari lobang kebinasaan Kasih dan perbuatan Tuhan sungguh ajaib Tak terhitung jumlahnya Bahkan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Tuhan Demikian juga Nabi Yesaya Dengan tegas Menubuatkan tentang kehadiran seorang hamba Allah Yaitu Mesias Yang membawa keselamatan bagi dunia Mesias yang akan datang Diandaikan seperti anak-anak panah Yang runcing Itu dapat berarti dapat menghukum dosa Dan sekaligus dapat menembus sekat-sekat Dan juga kehadirannya membawa terang bagi segala bangsa Nubuatan tentang Mesias ini Telah tergenapi di dalam Yesus Kristus Yang hadir untuk memberikan keselamatan Bagi semua ciptaan Kisah pelayanan Yesus Kematian dan kebangkitannya Menebus manusia Yang berdosa Bahkan seluruh ciptaan Kita semua Adalah umat Yang berdosa Dan ditebus Melalui pengorbanan Yesus Kristus Di kayu salib Maka apa jawaban kita Sebagai tanda syukur kita kepadanya Marilah Bersaksi Dengan konsisten dan benar Seperti apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis Seperti yang terungkap dalam bacaan kita tadi Yohanes Pembaptis tidak berubah Dalam dua hal penting Pertama Dia tidak berubah dalam berbicara atau bersaksi Tentang dirinya dan tentang Yesus Dia konsisten dalam tugas panggilannya Dengan kata lain Yohanes Pembaptis memiliki kesetiaan yang konsisten Yang tidak berubah-ubah Kesaksian tentang dirinya yang konsisten Sungguh nampak Ketika orang-orang Lewi Dan para imam datang kepadanya Dan bertanya Siapakah engkau? Engkau ke Mesias? Engkau ke Elia? Ataukah Nabi yang akan datang? Apa yang ia lakukan? Ia mengaku dan tidak berdusta Katanya Aku bukan Mesias Akulah suara orang yang berseru-seru di Padanggurun Luruskanlah jalan Tuhan Seperti apa yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya Dalam kekonsistenannya Yohanes Pembaptis Tidak mau melebihi Kuasa yang diberikan Tuhan kepadanya Dia tidak sedikit pun Dia tidak sedikit pun merampas kemuliaan Kristus Tidak tergoda untuk menerima yang bukan haknya Meski saat itu Dia berpeluang Untuk mendapatkan hal-hal yang menguntungkan dirinya Apalagi orang sementara Mengagumi dia Bayangkan Dia dikagumi Apakah dia ini Mesias Apakah dia Elia ini yang sangat terkenal bagi umat Israel Atau dia kah ini Nabi yang akan datang Tetapi dia tetap konsisten Aku bukan Mesias Saya hanyalah mendahului Mempersiapkan jalan Tuhan Yesuslah yang utama Dialah yang harus ditinggikan Dialah yang harus makin bertambah besar Dan aku makin berkurang Luar biasa Sikap yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis Yang kedua Yohanes Pembaptis konsisten dalam kesaksiannya tentang Yesus Dia sudah populer Tetapi tetap menunjuk dan mengarahkan orang kepada Yesus Lihatlah Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Ayat 29 Apa yang dimaksud Yohanes Pembaptis dengan ungkapan ini saudara-saudara? Dalam perjanjian lama Seorang imam besar itu Sekali setahun Pada hari raya pendamaian Mempersembahkan korban Untuk penghapusan dosa Baik untuk dirinya sendiri Maupun untuk dosa umat Israel Itu dikemukakan dalam imamat 16 ayat 1 sampai 34 Namun Yesus mengganti peran imam besar itu Dengan mempersembahkan dirinya sendiri Sebagai kurban penghapus dosa Yang sempurna Sekali Untuk selama-lamanya Pengorbanan Yesus dikayu salib Untuk menghapus dosa Tentunya Di dalamnya itu Sudah termasuk dosa-dosa pribadi Termasuk dosa-dosa kita semua Dosa-dosa saudara-saudara dan saya Tidak ada Yang dapat disejajarkan Dengan pengorbanan Yesus Kristus Untuk menebus kita Dari dosa-dosa kita Dan kalau kita sadar Apa persoalan terbesar Di dunia ini Dalam kehidupan umat manusia Sesungguhnya Bukan soal krisis pangan Bukan pula krisis energi Walaupun itu memang Persoalan-persoalan besar dan mengglobal Tetapi Persoalan yang terbesar dan terus mengglobal Adalah Dosa Dosa Dan hal ini Tidak bisa diobati Dengan materi Tidak bisa diobati Dan disembuhkan dengan Apapun harga Yang ada di dalam dunia ini Materi yang sangat mulia Yang dipandang oleh manusia Tidak bisa Untuk Mengatasi Persoalan yang terbesar itu Tidak cukup Melalui pendidikan Perbaikan ekonomi Dan lain-lain Solusi utama adalah Pertobatan yang Sungguh-sungguh Dari dosa Dan datang kepada Yesus Kristus Sang Anak domba Allah Dan solusi Utama dan terutama ini Tidak akan Tidak akan pernah Berubah Walaupun dunia ini Berubah-ubah Tetapi Hal Solusi Penebusan dosa Tidak akan Beranjak Dan berubah Dari pengorbanan Kristus Semata-mata Panggilan bagi kita Selaku murid-murid Yesus Adalah Konsisten Bersaksi dan Menyatakan Bahwa kita Adalah Murid Yesus Dalam situasi Dan kondisi Apapun Baik dalam Suka Maupun Dalam duka Baik dalam Aman Maupun Dalam kondisi Tegang dan Terancam Tetaplah Tegar Bahwa Kita Adalah Murid Yesus Banyak Yang berubah-ubah Dari waktu Ke waktu Tetapi Kita harus Tetap Adalah Murid Yesus Tetap Menjadi Pengikut Yesus Yang setia Ada Amin Jika Kita Adalah Murid Yesus Yang setia Maka Kita Juga Harus Menjadikan Kehidupan Kita Sebagai Mesbah Untuk Mempersembahkan Hidup Kita Kepada Tuhan Hidup Yang Sungguh-sungguh Memuliakan Nama Tuhan Konsisten Bersaksi Tentang Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Mengajak Orang Yang ada Di Sekililing Kita Untuk Memandang Dan Terarah Kepada Yesus Menjadi Orang-orang Yang Yakin Dan Percaya Bahwa Yesus Kristus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Apa Yang dilakukan Oleh Yohanes Pembaptis Menjadi Teladan Yang mulia Bagi Kita Ia Memperkenalkan Yesus Kepada Murid-muridnya Ia Mengarahkan Murid-muridnya Kepada Yesus Bahkan Ketika Andreas Salah Satu Dari Muridnya Meninggalkan Dia Dan Menjadi Murid Yesus Yohanes Pembaptis Tidak Cemburu Tidak Irihati Tidak Merasa Kehilangan Murid Pendukung Melainkan Bahagia Karena Ia Konsisten Dengan Panggilannya Untuk Hormat Dan Kemuliaan Kristus Supaya Semakin Banyak Orang Yang Bertobat Dan Memiliki Iman Kepada Yesus Kristus Seperti Tema Persidangan PWGT K-6 Jemaat Betlehem Tarakan Saat Ini Bertambah Tegu Dalam Iman Dan Pelayanan Bagi Semua Semoga Lewat Persidangan PWGT K-6 Ini Anggota PWGT Semakin Bersemangat Dan Konsisten Bersama Kita Semua Yang Hadir Dalam Persekutuan Ibadah Ini Untuk Menjadi Saksi Kristus Di Tengah-tengah Kehidupan Kita Dalam Kata Dan Perbuatan Dimanapun Kita Berada Jangan Sampai Kata-kata Kita Mengatakan Kita Adalah Murid Yesus Tetapi Perbuatan Kita Di 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 Kita Berada Bertolak Belakang Dengan Karakter Kristus Mestinya Kalau kita Bersaksi Tentang Kristus Maka Pola Kehidupan Kita Memperlihatkan Apa yang Dikehendaki Kristus Dalam Kehidupan Kita Yang akan Membuat orang yang ada di sekitar kita menikmati suka cita, damai sejahtera dan mengatakan betapa indahnya hidup percaya kepada Yesus dan membuat orang lain turut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mari siaplah tetap konsisten menjadikan hidup kita hidup yang memuliakan Kristus sebagai murid Yesus yang setia roh kudus menyertai kita Tuhan Yesus memberkati amin